Intro Halo gengs, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel yang kompasas dunia arsitektur, interior, dan furniture Nah berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan menemani mas dukas dari sesgan kami Yang bernama Ibu Yani yang berlokasikan di Batam Dengan kurang tanah 12,5 x 12,6 meter Dengan lebih lubang tersebut, kami gunakan ngawal satuan Jaa beretabek Tentunya lebih funit ya guys Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk anda Halo sahabat Arsika, di episode kali ini kami akan mendirikan Huninan Anda dengan konsep rumah Tropis minimalis Pada hunan kali ini Didesain dengan penggunaan finishing conwood plank WPC, hollow, batu alam, dan toaster Serta pembelian cat dinding warna putih Yang memadirkan hunian nampak menawan Pada arah dinding juga disediakan Dengan beberapa jendela bukaan Sebagai pengoptimalan jenis alami Agar ruang terpenuhi akan udara alami Yang mampu menjaga kebersihan maupun kesehatan Si pemilik rumah Pada arah depan Dia pelikasikan dengan dayanya Material wood plank Yang memiliki kelebihan Salah satunya adalah Daya tahannya Berbeda dari kayu asli Material wood plank memiliki ketahanan yang lebih baik Pertama, wood plank tidak mudah terbakar Sehingga dapat meminimalisir resiko kebakaran Bahkan, material yang satu ini pun tahan terhadap serangan rayap Karena bahan utamanya semen Sehingga Anda bisa meminimalisir biaya perbaikan Yang diakibatkan oleh kerusakan Templen wood plank sendiri Memberikan kesan natural dan estetik Kelebihan lain Yang dimiliki oleh wood plank Adalah tidak adanya kandungan asbest Yang membahayakan Sehingga sangat ramah terhadap lingkungan Terkait penggunanya Wood plank juga cukup mudah diinstalasi Karena Anda bisa memasangnya Cara langsung pada material lain Seperti metal Bahkan tangka berbahan kayu sekalipun Lalu diberikan sentuhan batu alam yang berwarna abu Menghadirkan rumah terlihat lebih stylis Dan memberikan efek menyujukan pada dalam hunian Untuk peranfaatan lahan yang kosong Pada arah samping diberikan tambahan Tumat hijau Yang disusun dengan rapi Sebagai karakteristik rumah tropis yang menonjol Tentunya tersedia karpot yang berkurang 4x 5,6 meter Dengan bermuat satu mobil Tanpa adanya pagar yang memberikan Area yang lebih leluasa Pada lateran dijadikan sebagai area bersantai Dengan adanya fasilitas tempat duduk yang super cozy Jika disambung dengan ruang keluarga Ruangan ini bisa dengan pemilihan cat dinding warna putih Yang memberikan ruangan nampak bersih dan ceria Pada Albert TV kami gunakan finishing model grani Dan terdapat rat multifungsi Sebagai tempat penyimpanan koleksi favorit Si pemilik rumah Kita beralih pada toilet yang berukuran 1x 3 meter Dengan adanya shower sebagai fasilitas Selanjutnya pada ruang makan Ruangan ini didesain dengan pemilihan konsep yang super modern Dengan adanya fas di atas meja merupakan pilihan yang tepat Kita memasuki ruang utama Yang berukuran 4x 5 meter Dengan dikunyakan finish mask leader pada backtop headband Yang terlihat mewah Yang terlihat mewah Dan adanya hiasa dekorasi pada arah dinding Yang terlihat estetik Serta adanya area make up sebagai fasilitas Dan cermin bundar hit seala masa kini Ruangan ini pun diprimalkan pada percayaan alami Dengan tersedia jendela bukaan lebar ya guys Serta ada tempat penyimpanan pakaian yang cukup besar Beserta kamar mandi dalam yang berukuran 3x 2 meter Wow cakep banget ya gengs Dengan disediakan patisi kaca sebagai skat area back up Dan adanya wastafel Serta ambalan Pada area dinding juga digunakan finishing kerami Kemudian pada dapur Seperti biasa Dengan digunakan finishing HP almotif serat kayu Serta top kebe granit Pada kitchen set Serta adanya jendela mini Sebagai ventilasi udara Kena ini dilengkapi dengan musola Yang berukuran 2x 2 meter Dengan adanya tulisan arah Yang terlihat indah Dan adanya roster sebagai Keluar masuk nyepsyan alami Yang memberikan ruangan Terkesan nyaman Dan adem Kita peranjak pada lintas 1 Dengan digunakan finishing besi hollow pada riling tangga kali ini Untuk area tengah juga diaplikasikan dengan jendela kaca Yang memberikan ruangan terkesan luas Dengan pantulan sinar matahari cara alami Pertama akan disambut dengan ruang serbaguna Dengan diterapkan pembelan warna coklat pada sofa Yang mampu memberikan kesan menenangkan pada ruangan Serta adanya fas sebagai aroma terapi pada ruangan Dan adanya hiasan dekorasi pada area dinding Yang terlihat memukau Kita memasuki ruang terutama Yang berukuran 4x 4 meter Dengan digunakan finishing level bertempel Pada sebagian area dinding Dan diselaraskan dengan hiasan dekorasi Yang terlihat estetik Serta adanya tempat penyimpanan multifungsi Sebagai fasilitas Kita peralih pada toilet Yang berukuran 2x 2 meter Dengan digunakan finishing keramik 2 motif Pada area dinding Yang memiliki tingkat ketahanan yang maksimal Kita menuju area cuci jemur Yang berukuran 4x 2 meter Dengan sediakan fasilitas yang sempurna Dan pada atas kami gunakan jenis motel kanopi Terakhir kita diarahkan pada lantai dasar Dengan melewati sliding door Sebagai akses pada taman dan area wudu Area ini telah sangat menyejukkan-kankan gengs Dan juga berfungsi sebagai arah resapan Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujudkan penanda bersama Arsika Desai See you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax